Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal Namun sebelum melanjutkan untuk menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru Hai Sobat Albi, di video kali ini saya akan membagi tips Bagaimana cara merawat dan juga menjaga kesehatan gigi susu pada anak Kegunaan gigi susu adalah untuk mengunya Namun selain sebagai pengunya Gigi susu ini berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi tumbuhnya gigi permanen Oleh karena itu gigi susu anak perlu perawatan untuk menjaga kesehatannya Agar gigi permanen yang tumbuh setelahnya bisa tumbuh dengan baik dan juga sehat Lalu bagaimana tips merawat dan menjaga gigi susu pada anak Maka tonton video ini sampai habis untuk mengetahui Apa saja tips dan trik cara merawat dan menjaga gigi susu pada anak Yang pertama dimulai sejak dini Nah perawatan gigi susu harus dimulai sejak dini ataupun sejak bayi Yaitu dengan cara membersihkan kelak pada gigi dengan cara menggosok gigi anak dengan baik Memakai sikat gigi mungkin tidak cocok untuk bayi Nah sobat bisa pakai alternatif lain misalnya menggunakan jari kita Lalu dibungkus dengan kain kasar Dan setelah itu gosokkan pada gigi bayi kita Yang kedua memilih sikat gigi yang baik Pilihlah sikat gigi yang cocok untuk anak anda Pilih sikat gigi yang memiliki bulu yang halus dan juga anak merasa nyaman saat memakainya Dan jangan lupa gantilah sikat gigi anak setiap 3 bulan sekali Yang ketiga memakai pasta gigi khusus Gunakanlah pasta gigi khusus untuk anak dan pilihlah pasta gigi yang mengandung prorain maksimal 600 ppm Untuk anak yang sudah duduk di sekolah dasar boleh menggunakan pasta gigi orang dewasa yang mengandung prorain sekitar 1000 ppm Karena nih prorain ini sangat penting untuk pembentukan gigi pada anak Tentunya agar gigi kita dan juga gigi anak tetap sehat Ingat ya gunakan pasta gigi secukupnya saja Sebab kalau berlebihan akan menyebabkan masalah proraisis Yaitu gigi yang berwarna coklat dan juga timbulnya bercak-bercak berwarna putih Yang keempat memberi contoh pada anak Nah sebagai orang tua kita wajib memberikan contoh pada anak Agar anak termotivasi dan meniru kebiasaan kita Sehingga anak-anak rajin menggosok gigi dan tetap pun untuk merawat dan membersihkan giginya Sikatlah gigi minimal 2 kali sehari dengan waktu yang cukup Yaitu antara 2-3 menit Dan jangan lupa untuk membersihkan dan mengeringkan kembali sikat gigi yang telah digunakan Yang kelima Mengunjungi dokter Lakukan kunjungan ke dokter minimal sekali dalam 6 bulan atau setahun 2 kali Untuk merawat dan menjaga kebersihan dan juga kesehatan gigi susu pada anak Nah hal ini merupakan tindakan preferentif terhadap berbagai masalah dan penyakit Yang akan timbul pada bagian gigi dan juga mulut pada anak Dan yang terakhir Hindari kebiasaan anak untuk menghisap jempol Nah kebiasaan menghisap jempol memang selalu dilakukan oleh anak-anak sampai usia maksimal itu 4 tahunan Nah namun jika melewati usia tersebut Usahakan untuk menghindari dan menghentikan kebiasaan tersebut Sebab hal itu akan merusak pertumbuhan gigi Nah itulah berbagai tips bagaimana merawat dan menjaga kesehatan pada gigi susu anak Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki Dan satu hal lagi Jangan lupa untuk tulis kesan kalian bagaimana cara merawat gigi susu pada anak yang kalian ketahui Dan juga video apa yang perlu kita buat untuk mengetahui atau menambah wawasan kita tentang kesehatan dan juga herbal Dan satu hal lagi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih